Hai teman-teman, kembali lagi ke channel aku, Sinda Sakura Channel Di video kali ini, aku mau ngajak kalian semua buat lihat sirkuit mandalika nih teman-teman Siapa yang tahu? Nah, sirkuit mandalika ini adalah area balapan buat MotoGP nih teman-teman Yang mendunia itu loh, yang viral itu Seperti apa ya teman-teman, sirkuit mandalika di Sakura School Simulator Saksikan ya teman-teman video ini sampai akhir Dan dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya Biar kalau aku up video baru kalian bisa langsung tahu Yuk langsung aja kita ke sana Nah teman-teman, aku mau ngajak Iofakuidul nih teman-teman Salah satu poloan yang ada di Sakura School Simulator ya teman-teman Yang ada di kantor polisinya Sakura nih Dia itu bertugas buat mengecek keamanan loh teman-teman Nah, aku mau ajakin dia buat mengecek keamanan di lapangan sirkuit mandalika ya teman-teman Nah, dari sini aku belok ke kiri lurus aja ya teman-teman Nah, dari sini kita belok ke tanan Terus lurus aja ya teman-teman Nah, teman-teman Lapangan dari sirkuit mandalika ini sangat luas ya teman-teman Jadi, aku mau ngecek-ngecek nih Buat kelancaran acaranya ya teman-teman Kita langsung aja ke sana ya Gimana ya teman-teman Sirkuit mandalika ala Sakura School Simulator teman-teman Wah, lihat tuh Udah mulai kelihatan ya Kita langsung aja belok ke kiri nih Nah, teman-teman Kalau si tanahnya itu agak tinggi Kita langsung bawa motor ini ke atas aja ya teman-teman Nah Ya, teman-teman Agak sedikit Mau jatuh ya Tapi gak apa-apa ya teman-teman Lihat tuh Keren banget ya teman-teman Tempatnya ya Dan jalanannya juga nih Bagus banget Di asfal Dari asfal nomor 1 ya Teman-teman Nah, dari sini kita belok ke kiri Kita belokin lagi Nah, kita mau parkir di sini ya teman-teman Kita mau uji coba nih Di sini itu Star-nya nih teman-teman Star dan finish-nya nih Dari si Skuit mandalika ini teman-teman Lihat tuh Mewah banget ya teman-teman Nah, di sebelah sisi kiri itu Adalah penonton dari VVIP ya teman-teman Lihat tuh Keren banget Langsung menghadap ke Tempat star-nya ini ya teman-teman Di sini juga ada penontonnya Ada tempat penonton nih Kita langsung aja Lihat-lihat dari Si jalanan MotoGP ini ya teman-teman Wah, keren banget ya Jalanannya itu Mulus banget ya Tuh, lihat Keren banget ya teman-teman Nah, di sini ini itu ada Yang membuatnya nih Dari channel Mas Akbar Ad 567 nih teman-teman Wah, keren banget ya Yang membuatnya ya teman-teman Kita jangan lupa like juga ya bangunannya Nah, di sini itu ada Kayak pembatas-pembatas gitu Dan ada dari nama sponsornya ya Seperti Pertamina Terus juga ada Ada Tisot ya teman-teman Nah, di sini juga ada Motul Motul ya teman-teman Ini itu Sponsor-sponsor yang membiayai Dari MotoGP ini ya teman-teman Lihat tuh Tim Hore-nya Wah, udah siap banget ya teman-teman Di sini juga ada Alpinestar ya Salah satu Dari sponsornya juga ya teman-teman Wah, keren banget ya Nah, tempatnya itu luas banget nih Nah, terus kita mau ke tempat yang tadi juga ya Kita mau ngeliatin ke kalian Tempat-tempat dari Tamu atau penonton VVIP ya teman-teman Dan fasilitas apa aja Yang ada di Sirkuit Mandalika ini ya teman-teman Nah, kita pakirin di sini aja Nah, aku mau sedikit Nunjukin kalian ya teman-teman Tuh, lihat di sini itu Adalah tempat dari Kru-kru-nya ya Dari MotoGP ini Ada dari Honda Ada dari Mana lagi nih teman-teman Hayo, tulis di komentar ya Kalau kalian Penggemar MotoGP nih Dari grup mana aja ya teman-teman Nah, di sini itu adalah Tempat dari Sang Juaranya nih teman-teman Nah, lihat nih Di belakang nanti aku kasih Ke sana ya teman-teman Ada fasilitas apa aja Di belakang Podium ini ya teman-teman Wah, lihat tuh teman-teman Di sini itu ada Tempat sang juara nih Tuh, lihat ada tulisan MotoGP ya Di sini ada angka 1, 2, dan 3 nih Buat sang juara Wah, siapa nih juaranya kalian Di MotoGP Mandalika tahun ini teman-teman Tuh, lihat Keren banget ya teman-teman Nah, teman-teman Aku mau ngasih kalian Tunjuk ya Untuk di area belakang Yang tadi aku katain nih teman-teman Nah, di sini itu ada Fasilitas buat Para MotoGP-nya nih Para pemainnya ya Di sini itu tempat makan-makan Terus di salah satunya juga Ada tempat ibadah juga teman-teman Di sini ada Musola ya teman-teman Nah, di sini itu Buat ibadahnya Para pemain yang beragama muslim Teman-teman Tuh, lihat Keren banget ya Fasilitasnya lengkap banget loh teman-teman Nah, di sebelah sisi kanannya itu Ada Kayak Patung gitu ya Patung dari Si Ininya loh teman-teman Dari Bialanya gitu ya Lihat tuh Keren banget Ini itu berlapis emas ya Aslinya teman-teman Jadi berwarna perak Seperti ini nih Kuning atau gold ya Wah, keren banget nih Biala dari MotoGP Mandalika Ini ya teman-teman Nah, kita langsung aja Ke tempat Penontonnya VVIP itu ya teman-teman Dari sini nih Tangganya ada di belakang ya Teman-teman Kita langsung aja Ke tangga belakang ini ya teman-teman Jadi ini itu Terbagi menjadi dua ya Satu buat anggota dari Grup-grupnya Atau VVIP Nah, satu lagi itu Buat para keluarganya nih Wah, keren banget ya teman-teman Di sini itu ada sofa-sofa Terus ada meja makan Tuh, ada buah-buahannya juga ya Ini itu langsung menghadap Ke area balapan nih Star-nya ya teman-teman Keren banget loh Tuh, lihat Keren banget ya Oh iya teman-teman Di sini juga ada Si TV ini juga ya TV monitor ya teman-teman Buat memonitor Si pemain-pemainnya nih Di area balapannya teman-teman Keren banget ya Lengkap banget ya Fasilitasnya teman-teman Nah, aku mau nunjukin Ke ruangan berikutnya ya Ini itu Lebih banyak Tempat duduknya nih Sebentar ya Aku tunjukin dulu Di sini itu Buat Keluarga-keluarga Atau grup dari Pemain-pemain MotoGP-nya ya teman-teman Nah, kita langsung masuk aja Lihat tuh teman-teman Di sini itu Langsung banget Berhadapan sama Si pemainnya ya Di sini juga ada Lemari es Nah, lihat tuh Keren banget ya Di sini dari belakang Sampai depannya Pemainnya kelihatan banget nih Kalau dari sisi Ruangan sebelah sini ya teman-teman Di sini juga banyak Meja makan nih Buat jamuan Para tamunya juga ya Wah, keren banget ya teman-teman Nah, di sini juga ada Kurusi-kurusi yang berbaris Rapih nih Nah, aku coba dudukin ya teman-teman Di sini kelihatan banget nih Pemandangan dari Seluruh Siruit Mandalika ini ya teman-teman Keren banget Nah, di sini juga Nggak lupa ada Si TV monitornya itu ya Buat memonitor semua pemain nih Wah, keren banget ya teman-teman Kalian bisa main ke sini nih Bisa balapan juga Atau dijadikan di drama sakura nih Tentang balapan Cocok banget ya teman-teman Aku mau turun lagi nih Aku mau Ngecek sahabat aku nih teman-teman Iyoh ya ma Iyoh ya teman-teman Aku mau ke CEO dulu nih Nah, dia lagi ngecek-ngecek nih Area dari Si ini ya teman-teman Grup dari Pembalap ya Gimana nih Wah, ini Keren banget nih tempatnya Sekura Iya, cocok banget ya Keren banget nih fasilitasnya Nah, teman-teman Gimana nih Jalan-jalan aku ada review Dari Lapangan Mandalika nih Dari tempat balapan MotoGP ini teman-teman Keren banget ya Kalau kalian ingin datang kesini Aku tulis nomor ID-nya Di bawah ini ya teman-teman Nah, teman-teman Terima kasih ya Sudah menyaksikan video aku Sampai selesai nih teman-teman Sampai jumpa kembali Daaaah Sampai jumpa kembali 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 Sampai jumpa kembali